Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memastikan hingga kini belum selesai memverifikasi 600 lebih WNI ex-ISIS. Namun keberadaan ratusan WNI ex-ISIS mayoritas perempuan dan anak-anak. Kepala BNPT Komjen Soehardalius mengatakan berdasarkan informasi BNPT dari beberapa komunitas internasional serta saluran intelijen dan badan internasional, peluang ribu ISIS dan keluarganya masih berada di Suria. Soehardi mengatakan BNPT masih membahas dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Sehingga belum ada keputusan untuk memulangkan para WNI ex-ISIS. Kemarin ada yang di mana? BBC kalau nggak salah. Itu di mana tuh? Masuk apa enggak tuh? Oh kita cek gitu. Jadi itu informasi masih mentah. Masih di verifikasi. Itu kan pengakuan yang mereka ambilkan.